Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Short Course 5th ICE EDM. Short Course ini merupakan rangkaian acara dari International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation yang akan menghadirkan lima panelis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikita Sekar Kinati. Dan saya Sulfikar Omar Rajendra sebagai MC untuk hari ini. Yang terhormat, Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, Specialist Obstetri Ginekologi Konsultan, Doctor of Philosophy, Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Insinyur Selo Sarjana Teknik, Magister Teknik, Master of Science, Doctor of Philosophy, Insinyur Profesional Utama. Kepala Departemen Teknik Sivil dan Lingkung Fakultas Teknik UGM, Prof. Insinyur Tengku Faisal Fatoni, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doctor of Philosophy, Insinyur Profesional Utama, ASEAN. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara ini. Acara akan diawali dengan pembukaan. Kurs pertama akan dipaparkan oleh tutor Prof. E. Wayan Sengara dengan judul Ground Motion Generating, Scaling and Matching for Time History Analysis. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan Coffee Break. Setelah itu akan diisi oleh Dr. Ahmad Rifai, Magister Teknik tentang Liquefaction and the Influence to Structural Instability. Selanjutnya akan ada Lunch Break. Acara selanjutnya adalah materi yang akan diisi oleh Prof. Insinyur Imam Satyarno, Magister Ekonomi, Doctor of Philosophy mengenai the Concept of Non-Linear Structural Analysis. Materi berikutnya adalah tentang Example of Non-Linear Structural Analysis in 2D Model of Frame with Excentrical Bracing Part 1 dengan Dr. Anggau Fajar Setiawan, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Dilanjutkan dengan Coffee Break. Materi Example of Non-Linear Structural Analysis in 2D Model of Frame with Excentrical Bracing Part 2 oleh Dr. Anggau Fajar Setiawan, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Materi Example of Non-Linear Structural Analysis in 3D Model of Frame with Elastic V-Source Demper dengan Prof. Insinyur Bambang Suhendro, Master of Science, Doctor of Philosophy. Dan acara akan diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan short course. Memasuki agenda selanjutnya yaitu dengan judul Ground Motion Generation, Scaling and Matching for Time History Analysis yang akan diisi oleh Prof. Iwayan Sengara. Ryo merupakan Profesor di bidang Geotechnic Institute Teknologi Bandung. Ryo mendapatkan gelar Dokter dari Universitas of Winconsign Medicine, USA. Saat ini, Ryo menjabat sebagai Presiden Asosiasi Ahli Rekayasa Gemba Indonesia atau AARGI. Selain itu, Ryo juga aktif di beberapa organisasi seperti Ahli Teknik Tanah Indonesia sebagai Advisor Board dan juga Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada Profesor Iwayan Sengara, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf, ada soalan teknis. Mungkin saya sudah nunggu jam 7.30, tapi terlambat ya. Saya akan memberikan urayan tentang bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi terhadap desain respon spek untuk suatu bangunan. Apakah itu adalah bangunan gedung, ataukah umpamanya bangunan jembatan, ataukah bangunan dam. Jadi ini sifatnya lebih general. Walaupun apa yang nanti akan saya sampaikan ini adalah lebih spesifik untuk bangunan gedung. Nah, saya lihat ada beberapa variasi dari participants di sini yang barangkali spesialisasinya itu ada yang dari geoteknik, kemudian ada yang dari struktur barangkali, saya enggak tahu mungkin ada juga yang dari geologi. Saya enggak akan menjelaskan secara detail spesifik bagaimana, katakan detail teori untuk merambatkan gelombang dari batuan dasar ke permukaan ya. Tapi, saya akan lebih menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang harus dilakukan, dan juga ketentuan-ketentuan teknis yang mesti dipenuhi sebagai seorang engineer untuk bisa merekomendasikan berapa besarnya beban gempa yang kita berikan pada suatu bangunan atau suatu struktur ya. Nah, ada hal-hal yang nanti sifatnya detail, itu ada di PowerPoint, dan juga ada referensinya yang bisa dipelajari lebih lanjut bagi participant yang memang ingin mendalami bagaimana proses serabatan gelombang tersebut, yang memang pada prosedurnya itu adalah memerlukan suatu bantuan software, tapi juga mengerti bagaimana parameter-parameter yang digunakan. Oke, pertama itu adalah, saya akan, sebentar ini, ini belum mau maju. Oke, di sini ada beberapa hal yang saya akan bahas, ini cukup panjang, kita maraton dalam waktu mungkin 2x10 menit begitu ya. Pertama itu adalah summary on methodology dari Site Specific Response Analysis, SSRA. Kemudian ada yang kita sebut sebagai SSHA, Site Specific Hazard Analysis. Itu nanti berbeda, kita akan lihat lebih jauh. Nah, yang pertama itu SSHA, itu adalah perambatan gelombang dari batuan dasar ke permukaan tanah. Kemudian beberapa metode untuk melakukan perambatan gelombang tersebut. Kemudian kaitannya dengan metode analisis dan juga software yang digunakan. Nah, kemudian terkait juga dengan bahwa site itu di mana kita akan membangun, tentunya akan memiliki suatu site spesifik tertentu, memiliki suatu data geoteknik, geologi tertentu. Nah, itu bagaimana kita memprofilingnya, parameter apa yang dibutuhkan, itu nanti dibahas pada bagian terakhir dari bagian kedua ini. Nah, kemudian yang SSHA, Site Specific Hazard Analysis, itu terkait dengan bagaimana kita memberikan suatu atau mengkuantifikasi besaran ground motion di batuan dasar. Apa yang disebut sebagai batuan dasar dan juga apa yang kita akan rekomendasikan untuk suatu bangunan, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini menyangkut Site Specific Probabilistic Seismic Hazard Analysis, Deterministic Seismic Hazard Analysis, ini banyak istilah-istilah ini. Kemudian deagregasi, target reference subsurface rock, spektra, itu nanti ada yang namanya uniform hazard spektra, kemudian ada yang namanya condition mean square, berapa jumlah ground motion yang kita perlu generate di situ, kemudian bagaimana kita melakukan suatu matching terhadap spektra targetnya, begitu ya, ada beberapa yang kita harus penuhi seperti yang disebut sebagai area intensity, kemudian besaran maksimum consider earthquake pada suatu target probability dan juga keruntuhan bangunan tertentu. Ini yang terkait sebenarnya hal-hal yang sudah disampaikan dalam peraturan bangunan tahan gempa kita Indonesia ya, SNI 1726 2019. Jadi ada beberapa istilah di sini yang bapak-bapak ibu-ibu juga perlu ketahui kalau kita memang mengikuti standar nasional Indonesia yang 2019 tersebut. Ketiga ini site class, itu ada di SNI sebenarnya, kita akan identifikasi beberapa hal yang diperlukan untuk melakukan suatu klasifikasi site. Nah kemudian ada case sample, ada contoh ya, saya kebetulan beruntung punya kesempatan untuk melakukan suatu proyek yang terkait dengan ini untuk memberikan rekomendasi beberapa bangunan tinggi di Jakarta. Kemudian kesimpulan. Oke kalau kita lihat di Indonesia ini, mungkin dari partisipan sini banyak dari mana-mana ya, kalau kita lihat nih di Indonesia itu begitu banyak gempa, ini kalau saya dari tahun 1992 itu memang setiap ada gempa itu keliling, selalu mengamati bagaimana bangunan itu mengalami suatu kerusakan, kerusakan ringan, sedang berat sampai bangunan yang rubuh begitu ya. Yang besar-besar itu ditunjukkan dengan warna ora ini, yang terakhir memang dipalu ya. Ya di situ kita bisa melihat sebenarnya apa yang salah tentang bangunan kita ini, kalau ada yang survive, ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat, atau bahkan sebagian rubuh begitu. Nah ini tentunya terkait dengan satu ya, berapa sih sebenarnya beban gempa yang kita berikan pada bangunan tersebut. Ini sesuatu yang tidak mudah, dan itu mengandung sesuatu ketidakpastian yang juga sangat tinggi. Nah yang dua tentu saja adalah yang terkait dengan desain dari strukturnya sendiri, mengikuti apakah bangunan beton bertulang, apakah detailnya atau ketentuan-ketentuannya sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan kentekan. Kemudian konstruksinya bagaimana, kan itu banyak variable-nya. Dan kita lihat memang banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di sini. Nah ini contohnya ada beberapa, mungkin saya lewat saja ya. Ini kebetulan kita, backup yang waktu di Jogja itu kita lihat ada bangunan yang juga rubuh, ada likifaksi dan sebagainya. Kalau di negara maju juga, juga bukan hanya Indonesia, negara maju juga mengalami suatu hal yang sama sebenarnya. Jadi kita lihat di Jepang, di Taiwan, dan sebagainya itu ya. Nah, dengan latar belakang tersebut, kita sebagai seorang engineer tentu saja perlu memahami bagaimana proses apa itu terjadi. Bagaimana sebenarnya kemudian bisa mengkuantifikasi dalam suatu besaran yang kita bisa gunakan di dalam input desain kita. Nah ini melalui suatu proses perkembangan ilmu dan teknik-teknik di dalam perhitungan yang luar biasa panjangnya sebenarnya. Nah, kita saat sekarang ini, saya beruntung bahwa proses itu sudah dilakukan oleh para peneliti, para ilmuwan, yang sampai kemudian dipublikasi dalam suatu teknik-teknik yang kita bisa ekses, kita bisa pelajari. Nah, kemudian juga sebenarnya di Indonesia, ahli-ahli gempa, ahli-ahli bangunan di Indonesia itu sudah memfasilitasi juga dalam suatu bentuk peta gempa Indonesia, kemudian peta gempa yang sesuai dengan bangunan, apakah itu gedung, jembatan, atau dam, itu sudah dikuantifikasi. Sampai kemudian diterjemahkan, kemudian, oh beban gempa tersebut kemudian mesti diberikan kepada bangunan dan secara perhitungan, struktur katakan sudah ada itu, kebesaran gempanya. Ini suatu ilustrasi saja bagaimana sebenarnya gempa itu berproses atau terjadi dari suatu, katakan, lempeng tektonik di sini, kemudian akan merambat, menjalar ke suatu batuan dasar yang kita sebut. Ini umpamanya gempanya kalau di Yogyakarta, katakan mungkin sumbernya satu dari patahan opak gitu ya. Kemudian satu lagi mungkin sumbernya dari selatan Jawa, dari subduksi ketumbukan lempeng Indo-Australia sama Eurasia begitu. Dan itu menjalar kemudian sampai lah, katakan di bawah gedung ini, di suatu yang kita sebut sebagai batuan dasar dengan suatu ketentuan bahwa kita bisa tahu berapa tebelnya batuan dasar di bangunan ini. Nah kemudian dari situ, jadi kalau kita lihat ini adalah reference subsurface rock, jadi kalau di bawah bangunan ini ada subsurface rock di situ, nah itu ya tentu saja kita nggak bisa pergi ke sana masang sensor di situ, berapa besarnya ya, nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi itu akan memerlukan suatu usaha yang sangat besar. Dan itu juga, dan masalahnya adalah kita bicara tentang future, berapa gempa yang mungkin akan terjadi pada bangunan kita di sini, ingatkan ya. Jadi sekarang bangunan ini sudah didesain dengan suatu besaran gempa tertentu. Nah bagaimana caranya menentukan bahwa bangunan ini kemudian keluar kolomnya sekian, keluar baloknya sekian. Itu dasarnya adalah yang kita nyatakan sebagai yang disebut sebagai MCER spectra. Nah itulah yang sebenarnya sudah dikuantifikasi di dalam kode kita di S&E 1726 2019, itu MCER ini sudah ditentukan, tapi itu melalui suatu proses perhitungan, suatu proses probabilistik seismic hazard analysis yang didasarkan pada suatu apa, suatu analisa bahwa seluruh sumber gempa yang ada di sekitar katakan 300 sampai 500 kilo dari bangunan ini, itu dianalisa dan keluar satu besaran yang kita sebut sebagai MCER ini. Ya walaupun ini MCER ini juga meliputi suatu proses yang tidak sederhana, tapi untuk sementara, untuk short course ini, pokoknya ada besaran yang kita sebut sebagai MCER yang kita bisa dapatkan dari peraturan bangunan kita. Nah ini kemudian akan dirambatkan ke atas, jadi dari batuan dasar ini akan merambat ke atas, begitu sampai ke permukaan tanah di situ. Nah disitulah yang akan kita bahas pada sesi satu dari short course ini, itu adalah bagaimana gelombang gempa dalam bentuk spektra seperti ini, kemudian dalam bentuk ground motion seperti ini, ya ini seolah-olah seperti rekaman gempa yang merupakan fungsi dari acceleration, sebagai fungsi dari waktu ya, period. Nah ini akan merambat ke atas melalui suatu profil tanah yang spesifik di site tersebut, yang bisa bervariasi mungkin dari suatu lapisan tanah sedimen, kemudian ada lapisan pasir di situ, ada lapisan sedimen lagi, lempung barangkali, lempung stif, lempung lunak, sampailah di permukaan. Nah inilah yang kita akan hasilkan di permukaan tanah, yang kemudian keluar sebagai suatu rekomendasi spektra. Bisa spektra rekomendasinya, bisa juga ground motion yang, ground motion seperti ini juga, ground motion seperti ini juga, ya tapi di permukaan tanah begitu ya. Nah di dalam desain, desainnya itu dibagi menjadi beberapa kategori. Nah kalau kita menentarkan desain bangunan kita, berdasarkan respons spektra analisis, maka yang dibutuhkan itu adalah respons spektranya. Nah respons spektra yang dibutuhkan itu seperti yang ini, yang bentuknya, yang spektra biasa ya. Tapi secara teoretis ini sebenarnya respons spektra gak ideal begitu. Peraturan bangunan yang mengidealkan seperti ini bentuknya ya. Tapi kenyataannya atau secara teoretis kita bisa tentukan sebenarnya bentuknya ya seperti ini, bentuknya seperti yang kalau kita lihat di sini, mana mau saya, itu yang merah-merah itu ya. Ada beberapa, ini ada beberapa ground motion, 11 ground motion katakan dirabatnya ke atas, dan masing-masing ground motion itu mengeluarkan suatu respons spektra yang bervariasi ya. Yang bervariasi. Dan itu bisa kita rata-ratakan, dan rata-rata tersebut kemudian diidealisasi menjadi atau disederangkan menjadi code base spektra katakanlah begitu ya. Nah itu adalah satu, oke by the way ini bisa dipakai untuk jembatan, bisa dipakai untuk gedung, bisa dipakai untuk pelabuhan, apapun itu sebenarnya. Nah dalam proses kita mendesain, kita sebenarnya gak harus melakukan ini. Terlalu berat mungkin bagi seorang injenir kita beban untuk, wah lakukan suatu analisa sekompleks ini begitu ya. Nah di peraturan bangunan kita itu sebenarnya kita sangat sederhana sebenarnya. Dan kita yang membantu untuk menyusun peta gempa Indonesia dan juga menyusun peraturan bangunan tahan gempa Indonesia, khususnya untuk yang gedung ya, itu sudah disediakan website. Sudah disediakan website, tinggal, oke di sini site-nya di gedung ini kita pergi cari koordinatnya, koordinatnya globalnya ya. Kita klik atau kita masukkan koordinatnya. Nah kemudian kita cuma perlu site class-nya saja, class situs dari air tersebut. Yang sebenarnya relatif mudah juga kita mendapatkan dan di SNI itu sudah ditentukan juga bagaimana caranya. Bisa menggunakan hasil penyelinga tanah secara standar, menggunakan boring log, mengambil sampel, kemudian kita tes di laboratorium, standarlah seperti kita membangun ya. Kemudian juga ada CPT, umpamanya CPT-nya mengeluarkan suatu nilai undrained shear strength tertentu untuk tanah lempung atau umpamanya ada tanah pasir di situ, kita bisa tahu berapa shear strength-nya. Atau menggunakan SPT yang baik untuk claim maupun untuk send, itu pakai SPT. Itu kemudian kita bisa mengklasifikasikan site class tersebut. Nanti detailnya ada di sini, walaupun saya tidak sempat menyampaikan secara detail, itu ada di materi, nanti di distribusi ke semua peserta. Atau kita sebenarnya ada suatu tes tambahan yang lebih spesifik, yang sebenarnya lebih baik, itu melakukan suatu tes yang kita sebut sebagai seismic door. Nah itu lebih akurat ya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan SPT, yang kita butuhkan bukan, apa namanya, bukan undrained shear strength. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah suatu profile seperti ini. Suatu profile di sini, ini yang sebenarnya dalam wave propagation analysis, yang dibutuhkan itu adalah shear wave velocity. Shear wave velocity itu lebih ke modulus lah, gitu ya, ke modulus, kalau ini modulus geser spesifiknya. Jadi modulus geser itu terkait dengan shear wave velocity ya, profilnya bagaimana. Tapi dari SPT itu bisa dikaitkan dengan VS. Dari SU juga bisa dikaitkan dengan VS. Tapi kalau kita melakukan suatu seismic door analysis atau tes, itu langsung kita temukan berapa VS-nya. Nah kalau itu dilakukan itu akan lebih bagus, sehingga kita bisa mengklasifikasikan site secara lebih detail. Oke, ini inputnya apa? Untuk tujuan dari, saya akan mulai dengan teknik untuk merambatkan gelombang ya. Saya enggak akan mengajarkan di dalam short course ini, bagaimana melakukan site classification itu. Saya enggak bahwa angel itu tinggal baca SME, sudah ada prosedurnya, sudah ada tabelnya di situ, dengan mudah mendapatkan site class-nya. Kemudian pergi ke website-nya PU, tinggal klik tadi saya, site class-nya apa, langsung dapat the science response spectranya. Sesimpel itu. Semua orang bisa melakukan sebenarnya itu. Nah tapi kalau kita lakukannya sendiri, yang kita sebut site specific response analysis, yang tidak banyak orang bisa melakukan itu. Nah ini kita perlu, cara perlu teori sedikit gitu ya, tahu sebenarnya secara prinsip bagaimana sih perambatan gelombang tersebut. Kemudian sampai mengeluarkan bukan yang seperti diskode itu hasilnya, tetapi yang berupa response spectra yang keluar dari suatu analisa. Nanti kita akan lihat secara lebih lebih spesifik bagaimana proses itu ya. Nah kembali lagi saya sampaikan di sini, karena waktu yang terbatas ini, saya enggak bisa menyampaikan secara detail, tapi lebih ke proses, prosedur, ketentuan, kemudian tahapan-tahapan analisa tersebut gitu ya. Oke ini adalah inputnya, swell layer and dynamic swell properties, jelas itu. Kemudian kita butuhkan dalam site specific response analysis ini adalah ketebalannya, di mana surface rock target spectra, jadi kita tentukan base rock-nya, kemudian target spectra-nya di situ seperti apa. Nah kemudian outputnya, itu adalah berupa ground surface response spectra, dan time history bila perlu, nanti di dalam tahap kedua, di sisi kedua dari short course ini, saya akan menyampaikan bagaimana kita generate time history-nya. Kalau umpamanya, struktur kita ini kita analisis secara lebih detail, bukan post-based, tapi non-lini time history analysis ya. Bagi yang ikut seminar atau conference kemarin, itu ada beberapa speaker yang sudah menyampaikan sebenarnya bagaimana sekarang dengan teknologi, teknik yang lebih advance itu, suatu gedung itu kita bisa desain dengan non-linear time history analysis. Dan non-linear time history analysis itu memerlukan bukan spectra yang dibutuhkan, tapi ground motion-nya langsung yang berupa T versus dari acceleration-nya. dan itu banyak ketentuan-ketentuannya. Terkesan relatif kompleks gitu ya. Tapi sesuatu yang kita bisa bisa pelajari, dan saya menjelansi engineer-engineer kita, engineer buddha kita untuk belajar itu. Karena kita ingin mengkonstruksi suatu bangunan tahan gempa. Kedua ini kita gak mau melihat bangunan kita banyak yang rubuh pada saat gempa. Dan ilmunya itu sudah ada. Ya syukur-syukur kita bisa dengan dunia saat ini dimana bahwa apa namanya ada internet, ada website yang kita bisa gampang access. Nah itu kita bisa belajar dan saya pikir itu bagi apa, rakan-rakan atau peserta yang memang spesialisasinya mau ke arah itu ya, itu bisa dipelajari secara lebih detail nanti. Nah ini shear stress, deformation, kemudian ini untuk seismic building design, seismic retaining wall design, seismic slope, apapun sebenarnya itu bisa. Nah ini ada kompilasi ini lebih ke prinsip dulu ya. Kompilasi dari data akibat dari local side effects. Nah kemarin juga pada keynote speech itu ada beberapa disampaikan. Nah bagaimana sebenarnya secara dari beberapa catatan yang pernah terjadi di beberapa lokasi di dunia ini ada suatu yang kita sebut sebagai acceleration on side yang membandingkan dengan acceleration on rock side. Jadi kalau tadi dalam ilustrasi tadi ada beberapa catatan di base rocknya. Nah kemudian sebesar getaran di batuan dasar itu teramplifikasi ke permukaan tanah. Nah ternyata ini variasinya itu luar biasa. dan orang-orang seperti kalian ini yang tahu gitu yang orang awam itu enggak tahu. Dan ini data yang nyata data-nyata dari rekaman beberapa gempa yang pernah terjadi ya. Itu ada gempa tahun 1985 di Mexico City dimana bahwa gempanya itu cukup jauh gitu ya. Ternyata sebenarnya getaran di batuan dasarnya itu relatif kecil. Cuma 0,04G apalagi di gedung ini kalau 0,04G itu bapak tidur aja gitu. Enggak apa namanya enggak terasa barangkali walaupun terasa ya diam aja saya yakin bangun ini akan tahan. 0,04G itu relatif kecil sekali. Bangunan ini didesain dengan mungkin 0,4G ini. Jadi hanya 0,04 nah kemudian apa yang terjadi adalah pada suatu site yang relatif lunak ya kalau disini barangkali relatif bagus ini ya tapi kalau di Bandung katakan nih di Bandung di Bandung itu ada besin ya ada besin apa cekungan ya terkenal dengan cekungan Bandung itu bagi yang dari Bandung itu pasti ngeliat dari bukit itu wah cekungan Bandung di bawah itu dulu danau purba itu nah danau purba itu apa tersebut ada sedimen yang bersedimen disitu ratusan ribuan jutaan tahun barangkali ya menimbulkan adanya suatu lapisan tanah lunak yang tebal bisa sampai 20-20 meter begitu nah itu yang terjadi di Meksiko jadi ada cekungan juga begitu ada yang di bukit kemudian ada di cekungan nah di cekungan itu itu amplifikasinya sampai 4 kali jadi terlihat disini kalau ini acceleration pada soil side pada surface nya nah disini kemudian disini yang rock nya nah kalau gempa Meksiko ya ada disini nih disitu 0,04G itu sampai 4 kali jadi 0,16G gitu jadi 4 kali bahkan kalau lebih kecil 0,02 itu bisa 5-6 kali sampai ke atas jadi banyak sekali bangunan rubuh disitu karena bangunan itu dianggap disitu cuma 0,04G eh ternyata teramplifikasi sampai 4 kali tapi bangunan yang di bukit jadi disini ada yang apa namanya di batuan kerasnya itu ya cuma 1,5 kali bahkan cuma 1 kali nah kemudian kalau dia lebih besar gempanya itu ternyata amplifikasinya lebih kecil apalagi kalau 0,4G disini juga di permukaannya juga hanya 0,4G gitu ya apalagi 0,5 ini bahkan bisa lebih kecil di atas tapi yang tanahnya relatif lunak itu bisa atau ininya juga kecil lebih kecil 0,1 itu bisa dan ini terlihat bagaimana respon di permukaan yang berbeda-beda pada beberapa site yang berbeda nah di batuan dasar itu seperti itu gitu ya tapi kemudian ini adalah steep soil 200 feet seperti ini nah lihat yang ini nih yang ini inilah soft to medium stiff ada 15 rekaman gempa yang menunjukkan dia dia ke situ gitu ya nah bayangkan kalau ini adalah period kalau kita punya bangunan yang variasi dari bangunan rendah rumah tinggal ruko gitu ya atau bangunan ini mungkin 3-4 lantai begitu itu T nya kan relatif kecil ya mungkin disini di bawah 0,5 detik jadi memang dia disini gitu nah kalau di tanah keras dia cuma bangunan lebih tinggi katakan 10 lantai 15 lantai ada 20 lantai kalau tanahnya keras dia disini gitu ya tapi kalau tanahnya lunak disitu nah itu itulah pentingnya bagaimana site class itu atau site response analisis itu site response itu bisa memberikan suatu pengaruh yang besar pada bangunan kita jadi artinya apa kita mesti betul-betul karakteris karakterisasi site kita itu dia masuk site kelas apa maka kalau mau kalau sekarang sudah ada tekniknya kita bisa lakukan seismic web propagation kita tahu berapa di suatu site itu di permukaan tanahnya berapa gempa yang datang disitu ya kira-kira kira-kira begitu nah ini teknik-teknik bagaimana kita merambatkan gelombang ini nah ini perlu satu semester untuk belajar bagaimana rambatan gelombang ini ya oleh karena itu saya gak terlalu detil kalau saya terangkan ini nanti pada ngantuk walaupun pagi-pagi nah ini bagaimana di bawah di base rocknya kemudian berdasarkan lapisan tanah disini secara teoritis ini berapa besarnya di permukaan tanah nah itu ada caranya kenapa ini mati disitu tidak oke capek dia nah ini juga teorinya ya persamaan gerak dari suatu getaran itu ada UU itu adalah displacement ya biasalah ini ya M kali A sebenarnya kan K kali tambah K kali E kali dampingnya dikalikan dengan kecepatannya itu adalah sesuatu yang berdasarkan hukum-hukum gerak ya hukum gerak tanah itu kita bisa rambatkan dari permukaan apa datuan dasar ini ke permukaan tanah melalui beberapa lapisan tanah dengan suatu karakteristik atau parameter-parameter yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana shear wave velocity-nya atau bagaimana shear modulus-nya ya ya tanah kita tahu memiliki suatu karakteristik yang non-linear sebenarnya kalau kita tes seksial kan kita maikkan bebannya-bebannya sampai dia runtuh ya nah itu kalau kita kasih beban gempa juga ya karakternya seperti itu tapi bebannya dinamik tes yang sebenarnya secara secara apa namanya secara alamiah kita tes di laboratorium gitu dia akan menunjukkan suatu fungsi seperti ini juga non-linear sampai dia runtuh gitu ya nah ini ada juga typical soil layer profile model untuk site spesifik response analysis di batuan dasar seperti ini dia akan merambat ke permukaan tanah ya ini ada caranya dengan menempatkan drone motion di batuan dasar kita akan berubah ya namanya ke frekuensi domain jadi analisis serabatan gelombang itu ada yang namanya frekuensi domain dan time domain ya domain ini sebenarnya persamaan kita ini berubah ke persamaan fungsi waktu atau persamaan fungsi frekuensi gitu aja sih prinsipnya gak mau menjelaskan lebih detail dari itu ya jadi kalau yang ini itu frekuensi domain ada cara-cara yang relatif lebih mudah kalau yang tadi acceleration versus t itu dirubah ke acceleration versus frekuensi nah ini seperti ini contohnya jadi ini yang dibawah ya ini kan acceleration versus time ini nah ini bisa dirubah menjadi ini timenya eh ini frekuensinya ini tetap sebagai accelerationnya ini dirubah menjadi suatu Fourier amplitude gitu ya secara matematis itu kita bisa lakukan kemudian ini yang kemudian ditransfer ke atas berdasarkan nanti akan keluar suatu yang kita sebut sebagai transfer function yang pada prinsipnya itu pada akhirnya ujungnya apa yang kita mau dapatkan berapa amplifikasi seismiknya gitu dan amplifikasi seismiknya itu fungsi dari period ini ya itu period sorry bukan yang ini kalau kita membuat spektra kan ada periodnya di situ ya 0 detik 2 setengah 0,2 detik 1 detik dan seterusnya nah itu akan nantinya akan teramplifikasi dengan suatu nilai yang berbeda-beda gitu oke nah ini tekniknya untuk melakukan itu ada karena non-linear gitu jadi disini ada non-linearity itu dalam bentuk modulusnya tadi non-linear kemudian ada juga dampingnya ya atau peredamannya sesuatu material itu terlebih tanah itu memiliki suatu damping yang meredam sebenarnya getaran gempa begitu damping itu juga merupakan fungsi dari gempa kan merambatnya begini ya Pak ya jadi ada shear strain di situ ada regangan geser ya nah tanah itu memiliki modulus gear tapi juga akibat dari getaran dia akan menghasilkan suatu regangan geser nah hubungan antara shear modulus dengan regangan geser itu sifatnya non-linear dan itu bisa dinyatakan dengan suatu rasio yang kita sebut sebagai G over G max gitu bagi yang udah pernah dapat kuliah tentang social dynamics gitu ada G over G max sebagai fungsi strain bentuknya gitu ya bentuknya begini nah tapi makin lama makin kecil sebenarnya modulusnya atau kalau kita tes triaksial dia akan begitu ya modulusnya makin lama makin kecil tapi kalau dampingnya ternyata makin besar dia kalau regangan gesernya semakin besar nah disitu dilakukan suatu proses perhitungan tadi ada suatu software juga kalau melakukan ini bisa access ini ini kalau public domain ini public domain program SIC ini yang sudah menerapkan teori ini nantinya akan keluar apa yang kita tadi bahas disini ya itu sudah dihitung dengan software yang disebut sebagai SIC ya ini SIC program sudah lama nih tahun tahun 90-an sudah dikembangkan nah ada juga software yang namanya Nira non-linear equivalent non-linear equivalent response analysis ini dikembangkan oleh Bardet M. Tobita lebih-lebih bagus ini 2001 nah ini didasarkan pada time domain jadi tidak menggunakan frekuensi tapi time dengan suatu numerical technique membagi equation of motion itu berdasarkan finite difference method metode tidak hingga jadi persamaannya itu didiskritisasi semakin rupa kemudian penuhi persamaan ini tapi kemudian dilakukan satu spasial spasial dan spasial dalam arah vertikal ini satu dimensi ini gambatannya tapi juga ada diskritisasi sebagai fungsi waktu tentunya tadi kan ini penerimaan differential yang merupakan fungsi dari spasial doset arah vertikal kemudian ada ada T nya disitu nah ini software nya ya ini tadi yang saya sampaikan disini ada shear modulus G over G max sebelah kiri ini yang nah ini ini adalah shear strain nya nah kemudian sebelah kanan ini ada damping ratio damping ratio nah ini meningkat sebagai fungsi strain over G max nya menurun yang ini damping ratio nya itu meningkat sebagai fungsi strain ini program nira ini juga bisa di access itu silahkan bagi yang berminat untuk itu nah apa namanya cara-cara untuk melakukan suatu wave propagation itu bukan hanya satu dimensi seperti apa yang saya sampaikan pada keynote saya kemarin bagi yang mengikuti kasus wave propagation secara dua dimensi itu sebenarnya sejak dulu juga ada program-program yang di kembangkan untuk apa namanya untuk model yang bukan hanya satu dimensi tapi dua dimensi nah ini ada beberapa model tanahnya juga berbeda-beda ada yang relatif sederhana ada yang relatif lebih kompleks biasalah peneliti itu yang namanya peneliti kan bagaimana biar lebih bagus lebih bagus seperti TV dulu tanah putih sampai sekarang jadi smart TV nah ini juga perawatan gelombang dari bawah ke atas ini tapi sekarang itu masih terus berkembang gitu setiap saat ilmunya gak pernah habis terus aja jadi yang baru sampai capek belajar saya aja capek gitu nah ini ada beberapa software ini ada dua dimensi juga ada yang namanya flash ada ground 2D ada Tara ada Denaflow saya gak ngikutin ini semua cuma oh tau nih program nih apa namanya fiturnya bagaimana kemudian capability-nya seperti seperti apa gitu nah kita kalau saya beli software yang saya butuhkan gitu kalau apa juga bisa belajar dan juga bisa beli software-nya atau cari software-nya apa yang kita butuhkan nah ini yang menarik juga site specific response analysis ini juga tidak tidak sedikit site yang berpotensi likifaksi apalagi di Jogia sini ingatakan ya pada waktu tahun 2006 itu opak itu banyak disini yang terjadi likifaksi nah tentu saja bahwa rambatan gelombang dari batuan dasar ke permukaan itu tidak pas dari kalau bagaimana kalau kita menemukan suatu tanah yang berpotensi likifaksi nah karena kejadian likifaksi ini sudah yang sekali merusak bangunan nah para peneliti para ilmuwan dia tidak berusaha tidak mau kalah bagaimana saya biar bisa melakukan suatu analisi yang mensimilasi likifaksi tersebut sehingga nanti kalau saya bangun baru lagi saya sudah perhitungkan terhadap potensi likifaksi tersebut nah ini teorinya ada banyak hasil-hasil dari tes di laboratorium yang menunjukkan bahwa tanah itu mengalami likifaksi disimulasi hubungan tegangan regangannya disimulasi bagaimana tanah itu runtuh akibat adanya suatu excess pore water pressure yang terjadi akibat gempa tersebut bebannya disimulasi di laboratorium berapa besarnya kalau umpamanya cyclicnya itu frekuensinya sekian keluar pore water pressure yang terjadi berapa kalau kita terus goyang atau runtuh tanah itu dalam kondisi cyclic nah ternyata bahwa pore water pressurenya itu akan tergenerate tentu sampai tanah itu mengalami likifaksi ya kalau kita bisa amati skala kecil di laboratorium itu kita bisa bawa pada suatu apa namanya case yang lebih kompleks dan itu chemical simulation sekarang itu sudah relatif canggih untuk bisa mensimulasi skala kecil di laboratorium itu yang teorinya bagaimana keruntuhan tanah itu sudah bisa diterangkan sudah bisa dinyatakan dengan suatu formulasi matematis kemudian sudah bisa dinumberikan nah itulah yang kemudian bisa dibangun dalam suatu software yang disebut sebagai flag suatu finite difference method yang bisa memperhitungkan berbagai perilaku dari tanah yang sifatnya non-linear dan elastoplastik gitu ya jadi sudah bioteknik ini sudah berkembang cukup advance dan ilmunya itu sudah ada contohnya program flag ini bisa kita definisikan draw motionnya di batuan dasar kita melewati beberapa lapis tanah sama sama selamat menikmati dan dan selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 suatu respon maksimum. Nah disini ada namanya Directionality Factor for Maximum Respon. Jadi yang dua arah itu kita cari arah-arah yang memberikan suatu respon maksimum dari bangunan, dari suatu bangunan yang memiliki periode tertentu. Nah itu yang disebut sebagai Directionality Factor for Maximum Respon. Nanti, dan itu ternyata fungsi dari periode dari getarannya. 0 detik, short period, long period sampai very long period itu ternyata Directionality Factornya itu berbeda. Nah kemudian ini juga ada risk coefficient namanya. Nah peraturan gempa kita sekarang itu sudah didasarkan pada suatu uniform risk namanya. Bukan lagi yang namanya uniform hazard. Artinya apa secara prinsip? Secara prinsip itu adalah seluruh bangunan di Indonesia. Itu diharapkan memiliki suatu, atau didesain ya, karena kan belum didesain sebenarnya. Kita akan mendesain. Tapi konsepnya itu adalah berasarkan atau dirancang menggunakan suatu tingkat risiko yang sama. Bukan tingkat hazard yang sama, tapi tingkat risiko yang sama. Ya, ininya sih sebenarnya ini humanity ya, apa namanya, kemanusiaan. Seseorang itu mesti dihargai sama dimanapun dia berada. Sebenarnya konsepnya itu di situ. Nyawa kita itu sama ya terhadap kemungkinan kita celaka, atau kita kemungkinan kita apa namanya, meninggal karena gempa begitu ya. Orang itu mesti dihargai sama. Jadi bangunannya itu juga mesti dihargai bahwa risiko terhadap keruntuhannya itu sama gitu. Nah sekarang konsep. Nah konsep ini sebenarnya adalah digunakan pertama kali yang untuk peraturan bangunan tahan gempa di Amerika. Nah beruntung mengadopsi itu. Ya mungkin di Asia ini kita yang pertama mengadopsi peraturan bangunan yang menggunakan risiko yang sama itu berdasarkan International Building Code yang awalnya itu diturunkan dari American Society of Civil Engineer ya dan SCE 716 yang sekarang itu. Nah itu ini semua apa yang saya jelaskan ini adalah adalah besaran-besaran yang mengacu kepada konsep tadi itu. Saya gak bisa jelaskan ini secara detail tapi lebih ke konseptual ya. Gimana saya cuma dua dikasih jam untuk menerankan segini banget. Ini kan saya lantainya selagi gak bisa jalan. gak bisa jalan ini. ya sambil nunggu itu bisa jalan. Jadi ada Site Specific Response Analysis kemudian ada Site Specific Hazard Analysis Jadi pada prinsipnya itu tadi kan bisa dilakukan sendiri. Jadi dari Code bisa langsung dapat angkanya tapi bisa dilakukan sendiri. Nah kemudian berdasarkan Site Specific yang namanya juga Site Specific berarti kita lakukan sendiri. Site Specific Hazard Analysis itu kita lakukan perambatan gelombangnya ke permukaan tanah secara independen juga gitu. Dan itu diizinkan di dalam peraturan dan statementnya itu ada ya. karena diacu dari ASCE 716 maka yang di SNI kita SNI 1726 2019 itu juga ketentuan itu ada begitu. Nah ini dilakukan untuk suatu tentunya gak semua bangunan harus begini terlalu repot kita itu untuk bangunan-bangunan yang spesifik yang tadi ya gedung yang tinggi jembatan yang panjang mungkin dam yang berisiko tinggi gitu itu bisa dilakukan. Nah ini Ground Most Reductive Equation yang yang kita biasa gunakan nah hasilnya itu adalah ini ya ini Spectrum Acceleration kemudian ini Period nah yang disini kita sebut sebagai Uniform Hazard Spectra jadi spektra yang hazardnya itu uniform ya ini ada yang merah ini yang orangnya ini adalah suatu untuk level gempa yang lebih kecil itu 50% probability of exceedance-nya dalam 30 tahun biasanya kalau kita tahun gedung nih katakan ada gempa gempa yang bakalan sering terjadi tapi levelnya kecil kemudian ada gempa besar yang mungkin terjadi yang kemungkinannya sekali dalam 2475 tahun begitu atau 2% kemungkinannya dalam 50 tahun yang biru itu nah itulah probabilistik seismic hazard analysis yang dilakukan berdasarkan apa tadi proses-proses yang tadi saya sampaikan nah ini kaitannya dengan ya kalau kita mendesain suatu gedung yang relatif sangat tinggi lewat dari 3 detik katakan nah lewat dari 3 detik itu biasanya hasil dari PSHA itu cenderung akan mengecil tajam gitu ya nah ini atas saran dari beberapa yang teman di Amerika dimana saya pernah berkomunikasi dengan berkonsultasi juga kalau kita gak tahu kan harus konsultasi sama orang yang lebih tahu gitu nah saya sempat konsultasi sama rekan di Amerika dia gak berani juga menggunakan hasil yang langsung dari probabilistik seismic hazard analysis yang berasakan teori yang soalnya teorinya begitu dan hasilnya itu di detail lebih besar dari 3 detik itu nilainya kecil nah ini dilakukan suatu entering namanya suatu penyeragaman lewat di 3 detik itu spektral acceleration itu masih yang kita sebut sebagai constant velocity jadi ada acceleration ada velocity ada displacement nah pada katakan level-level speed acceleration pada period di sekitar 0 detik sampai 1 detik itu kan ada constant acceleration kan istilahnya jadi ada bentuknya naik dulu terus datar nah itu constant acceleration nah kemudian ada yang turun begini nah itu constant velocity jadi sesuatu dibagi dengan T nah itu constant velocity nah hasil dari seismic hazard analysis biasanya dilewat di 3 detik itu turun gak constant velocity itu kita katakan itu sebagai cukup optimistik itu nah untuk tidak terlalu optimistik itu dibikin secara konservatif constant velocity sampai terus sampai sampai di sebelah kanan ini walaupun di peraturan kita lewat dari yang namanya long period transition long period itu kalau katakan sampai 10 detik 12 detik begitu ya itu constant displacement jadi ada lagi persamaan yang yang kesini jadi dibagi T kuadrat nah ini di anchor ya biar tidak terlalu konservatif tidak terlalu optimistik gitu nah ini ini yang kita sebut sebagai maximum direction dari ground motion nah ground motion itu ada east west sama north south ya nah dua pair ini biasanya kita sebut sebagai pair ini kita bisa cari nilai maksimumnya jadi setiap T kita cari berapa maksimumnya kemudian T yang lain cari lagi maksimumnya dan seterusnya ini kita bisa gambarkan pada suatu diagram seperti ini dan ketahuanlah maksimumnya itu yang merah itu ya sana sama kesitu nah itu di identifikasi nah ini yang tadi saya pampaikan kalau ini adalah apa namanya suatu ini statistik berapa sih yang sebenarnya hitungan yang bisa memberikan suatu apa namanya suatu faktor faktor jadi absisnya itu adalah suatu faktor kemudian ini adalah statistik lah biasa seperti ini berapa kali dia dari sekian banyak data itu berapa data sih yang menunjukkan bahwa antara yang di horizontal sama vertikal atau sorry utara selatan sama barat timur ini dibandingkan dengan nilai maksimumnya itu ternyata ada pengali gitu dan pengali ini bervariasi dari 1,1 1,3 bahkan ada sampai 1,4 nah ini yang disebut sebagai ada yang namanya SA Roth di 550 kemudian ada SA Roth di 100 itu kemarin Pak Profesor siapa itu Profesor Bray dan juga apa namanya yang di keynote kemarin itu ada yang menyampaikan ini juga nah itu nilainya ternyata di sumbrenya adalah seperti ini pada yang berbeda-beda disini 0,1 1 dan setelah itu ternyata kalau 0 detik sampai sekitar 0,1 detik atau biasanya sampai 0,2 detik itu nilainya tidak jauh-jauh dari 1 sebenarnya atau 1,1 lah 1,1 sorry 1,1 kemudian dari 0,2 detik sampai terus ke atas 1 detik sampai 10 detik itu meningkat nilainya sampai sekitar 1,3 beberapa peneliti ada yang menyampaikan sampai 1,5 juga nah itu sudah diadopsi di ini kita di peta gempa untuk bangun gedung kita itu sudah diadopsi jadi dikalikan dengan nilai di short period itu 1,1 kemudian di periode 1 detik itu dikalikan 1,3 nah ini banyak yang gak tau barangkali ya tapi ya memang ini prosesnya panjang buat engineer langsung aja lah ambil nilai yang ada di peraturan bangunan oke ini karena keterbatasan waktu saya gak bisa menyampaikan ini secara detail ini ada satu proses perhitungan dan di SNI juga ada ketentuan-ketentuannya untuk melakukan ini ada fragility dan sebagainya itu tadi untuk mencapai uniform risk dari spektra kita oke berikutnya ini ada yang namanya istilah deagregasi deagregasi dari masih bagian dari saya spesifik hazard analysis dengan melakukan agregasi kita bisa tau kalau kan di Jogja ini Jogja selalu jadikan contoh sumber gempa dominan yang yang mengontrol begetaran yang maksimum yang mungkin terjadi di Jogja ini gitu ya nah itu kan sumbernya kalau di Jogja ini ada patahan opak kemudian ada mungkin patahan yang lebih jauh barangkali ada yang di Jawa yang di Jawa Selatan dari subduksi yang sebenarnya itu secara statistik itu bisa sumber dekat sumber jauh begitu ya kalau sumber dekat yang dekatnya tentu saja yang disini yang mungkin maksimumnya bisa sampai 6,5 atau bahkan lebih mungkin 6,7 ya secara geologi kita bisa minta saran oh di secara geologi ini petahan opak ini siapa tahu nanti ke depan itu bisa membanggikan lebih besar dari tahun 2006 nah itu bisa secara statistik bisa dipelajari ya yang jelas sih katakan Jogja disini yang dominan ya jelasnya disini karena dekat sekali relatif periode ulangnya itu akan lebih lebih cepat dibandingkan dengan gempa subduksi yang besar yang mungkin untuk mengeluarkan magnitude sampai 8,5 bahkan sampai 9 mungkin probabilitinya itu relatif kecil ya atau periode ulangnya itu panjang gitu nah ini bisa secara probabilistik itu selama sumber-sumber sempanya itu kita masukkan dalam proses itu ya bisa mengeluarkan dari opak berapa sih kemungkinan apa namanya kontribusinya yang kontrolnya berapa pesan itu bisa dihitung itu sebenarnya ada bacaan seperti ini yang kita bisa dan ini bervariasi untuk getaran-getaran dengan periode yang berbeda kalau 0 detik periodenya yang mana yang dominan kalau 1 detik berapa lantung juga dengan resonansi dengan ininya ngecek bangunan yang kita akan rancang itu apakah bangunan rendah apakah bangunan tinggi gitu ya tapi kalau mau masukin kalau mau dimasukin masukkan saja tapi kan kalau bisa masuk kalau misalkan kalau teman sama-sama kita enggak dapat zoom begini saya tolong nah ini di agregasi ini nantinya diperlukan di dalam dalam mematkan gelombang dari batuan dasar ke permukaan itu kita mesti milih beberapa beberapa sumber tergantung dari hasil di agregasi ini dan kalau SNI itu menyesalkan minimum 5 sebenarnya tapi lebih bagus kalau juga 11 karena struktur atasnya disarankan 11 jadi rampatan gelombang dari batuan dasar ke permukaan juga kalau saya melakukan instead of 5 11 saja lah mungkin dari patahan opak ada 4 jenis dari subduksi mungkin ada 5 ada 9 terus dari yang lain-lain mungkin 2 lagi 3 lagi jadi dari bawah itu kita nampakkan bukan hanya satu tapi beberapa gelombang nah nanti di permukaan barulah kemudian kita rata-ratakan biasanya kan kita sebagai seorang ingenier kalau kita punya tanah yang berbeda-beda dalam satu side ya biasanya kan kita rata-ratakan kemudian kalau parameter tanah biasanya kurangi satu standar deviasinya gitu tapi kalau getaran gempa ya kita rata-ratakan atau kalau mau konservatif tambah satu standar deviasi kira-kira kira-kira gitu sehingga jadi side specific response analysis dan side specific hazard analysis ini pada prinsipnya kita bisa rekomendasikan di permukaan itu berapa dan secara praktis secara praktis pengalaman saya melakukan beberapa side specific response analysis itu kalau kita mau lakukan secara benar itu sebenarnya bisa ada suatu reduksi terhadap kalau side class kita ini SE kalau di dalam code kan SC, SD, SE juga yang namanya SF ya kalau tanah berpotensi likivasi itu SF nah SF itu gak di cover di dalam code sehingga harus dilakukan suatu proses seperti ini jadi tanah berpotensi likivasi itu jadi gak jelas spektranya itu dimana berapa bisa lebih kecil dari SE bisa lebih besar dari SE nah oleh karena itu code mencarankan harus dilakukan SSRA untuk tanah yang berpotensi likivasi tapi kalau untuk tanah yang tidak berpotensi likivasi bukan berarti bahwa kita harus mengacu ke code kalau kita tidak mau melakukan itu karena barangkali sulit atau mungkin data gak punya ya sudah code itu mencarankan pakai itu biar biasanya sih lebih konservatif gitu tapi code tidak melarang kalau dilakukan analisa seperti ini sedemikian rupa sehingga respons spektra yang dihasilkan itu bisa somehow sedikit lebih kecil dari side classnya saya akan lebih kecil tapi dibatasi bahwa lebih kecilnya itu kemudian setengahnya gitu atau berapa persennya gitu dibatasi hanya minimum sampai minimum 80% dari side class yang sudah ditentukan dalam peraturan nah biasanya kalau kita mau terutama untuk suatu biasanya suatu investasi yang besar begitu ya kalau side class itu side-side yang berbeda sedikit ya dianggap sama gitu dan code itu tidak pernah tidak konservatif gitu tidak mau ambil risiko kan biasanya dipakai suatu nilai yang relatif lebih aman gitu tapi kalau kita melakukan suatu analisis yang berdetil boleh turun tapi dibatasi minimum itu 80% dari nilai SD nya sekarang sudah bisa belum oh sudah bisa oke ya proses-proses yang tadi mungkin saya gak akan panjang karena waktunya terbatas ada beberapa ketentuan juga ini ketentuannya ada areas intensifnya harus apa harus antara kan kita kadang-kadang tidak punya catatan gempanya ya untuk merambatkan itu tadi nah dalam proses seperti itu kita akan memilih dari sumber-sumber gempa yang lain nah khususnya di Indonesia kita tidak punya pencatatan gempa nah saat ini juga yang namanya PMKG yang punya alat untuk mengukur getaran gempa di seluruh Indonesia itu tahu saya ada sekitar 500 ya pencatatan gempa yang ada di di Indonesia buat bapak-bapak 500 wah banyak ya gitu ya ternyata 500 itu sedikit banget kalau kita bandingkan dengan Taiwan negaranya relatif kecil itu sudah punya 5 ribu kali apalagi Jepang itu puluhan ribu punya alat pencatat gempa seperti yang kemarin kita lihat di keynote-nya beberapa banyak sekali di Tokyo saja ada berapa ribu kalau kita dicarta mungkin bisa masih bisa dihitung dari kita jadi kita miskin sekali untuk itu kita negara kaya alam tapi miskin terhadap hal-hal yang tadi seperti itu nah ini karena kita gak punya ya terpaksa kita mengacu dari sumber-sumber gempa yang lain dan ini pentingnya namanya ada suatu proses yang kita mencocokkan secara spektra ini dan ini ada ketentuan-ketentuannya lah gitu ya jadi kita bisa tadi ada yang namanya conditional main square jadi target spektranya ada tapi kita gak harus memenuhi keseluruh spektra itu yang harus di matching tapi pada suatu periode tertentu saja jadi ada yang katakan ini di 0,2 detik yang kita skalakan tapi di periode yang lain itu boleh lebih kecil atau lebih besar ada di 1 detik ada di 2 detik 3 detik dan sebagainya oke saya pikir mungkin cukup untuk set spesifik responsionalisis ini ada beberapa semuanya materi tambahan tapi saya gak menangkan karena keterbatasan waktu selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana men-generate ground motion di permukaan tanah apa namanya berdasarkan apakah kita menggunakan code base spektra yang dari peraturan langsung atau berdasarkan dari hasil site specific respons yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya oke sebentar saya jinkan untuk ganti slide masih ada beberapa ketentuan ini ada di SNI ya nanti bisa dipelajari ini mungkin contohnya aja ya sebelum saya tutup ini ada beberapa contoh bagaimana sumber gempa di ground motion di batuan dasar itu kita generate tadi kalau di ketentuan itu ada lima tapi kalau disini contoh kasus ini ada ada sebelas getaran gempa yang kita ramatkan dari batuan dasarnya ke permukaan tanah dan ini adalah beberapa hasilnya di batuan dasar seperti apa kemudian di permukaan tanah seperti seperti apa dan pada akhirnya keluarlah suatu apa namanya respon spektra dari sebelas getaran itu yang di permukaan tanah itu ditunjukkan dengan sebentar ditunjukkan dengan ini ini yang merah ini adalah rata-ratanya kemudian yang yang lain-lain ini adalah yang single getaran gempa itu ramatkan oh hasilnya ini yang lainnya ini dan seterusnya ada sebelas itu kemudian dirata-ratakan keluar yang yang ini nah yang merah itu bisa dibandingkan dengan kalau kita punya satu side class kemudian berdasarkan kode itu seperti apa saya gak tahu disini ada apa gak gak ditunjukkan oke yang ini juga ada satu contoh hasil dari ramatan gelombang dari batuan dasar ke permukaan dengan menggunakan metode yang berbeda dan hasilnya itu juga berbeda kalau kita tidak hati-hati katakan tanah berpotensi likifaksi seperti ini tanah yang berpotensi likifaksi nah kalau potensi likifaksinya itu kita tidak berhitungkan itu respons spektranya atau rekomendasinya itu berbeda jadi disini ada menggunakan flag tapi menggunakan total stress analysis potensi likifaksinya diperhitungkan hasilnya seperti ini nah tapi kalau menggunakan suatu metode yang sama tapi apa namanya potensi likifaksinya diperhitungkan itu hasilnya seperti yang yang mana ini yang ini nih yang merah itu gitu ya nah ini kan di satu sisi dia hasilnya lebih rendah di sisi yang lain di periode yang lain itu hasilnya lebih tinggi jadi ada beberapa perencana atau bahkan ahli ya yang menanyatakan dirinya sudah ahli yang kemudian rekomendasinya itu ada hal-hal yang tidak diperhitungkan dan rekomendasinya pun menjadi bisa keliru begitu dan ini bisa berbahaya tapi sebenarnya bisa berbahaya bisa enggaknya itu tergantung dari bangunan kita itu yang kita tinjau itu di sisi yang disini atau yang di sebelah sana periodenya itu bangunan rendah atau bangunan tinggi gitu khususnya kalau bangunan tinggi itu rekomendasi yang diberikan kalau kita menggunakan metode potensi dekrivasinya enggak diperhitungkan itu jadi kerendahan mati lagi mati lagi oh rupanya rupanya gini kalau saya pakai pointer mati dia jadi saya enggak usah pakai pointer sekarang oke oke ini summary-nya ya beberapa itu saya enggak perlu sampai ke secara detail oke saya cukupkan untuk sesi pertama itu akan saya ganti slide sebentar terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 oke oke sudah bisa dilihat ya mungkin beserta yang di online mudah-mudahan sudah bisa dilihat bagian yang kedua yang akan saya sampaikan ini adalah ground motion generation dengan amplitude scaling dan juga spectral matching ini untuk input non-linear time history analisis nah referensi yang digunakan disini mohon maaf saya sambil duduk ya Pak menggunakan SNI 1726 2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung kemudian SNI 8899 2020 ini tata cara pemilihan dan modifikasi kira tanah permukaan untuk perencanaan gedung ini khusus untuk gedung ya kalau untuk jembatan atau untuk dam itu belum ada ketentuan-ketentuan teknisnya ini nah ini dua ketentuan nasional ini acuannya itu adalah dari ISCE 716 minimum design loads and associated criteria for building and other structures kemudian ada juga yang dari tall building initiative tahun 2017 ya guidelines for performance based seismic design of tall building nah dalam melakukan generation of ground motion ini saya beruntung bisa ada advisor dan partners dalam beberapa project khususnya di Jakarta itu dibantu untuk melakukan peer review juga itu dokter Ramin Golesorki yang berpengalaman banyak di Amerika di California dalam merancang beberapa gedung-gedung tinggi khususnya di San Francisco dan di Los Angeles ya dia sangat berpengalaman di situ kemudian ada juga software karena kita perlu bantuan software ini ada rekan saya dokter Mahmud Hasim ini dia bekerja di California juga yang membikin software untuk generation ini tapi untuk bisa menggunakan software itu juga perlu dibantu gitu oke kembali lagi Adi ini tadi ya yang akan saya jelaskan pada bagian ini adalah lebih spesifik ke yang saya tandai dengan merah itu ground motion lection dan modification karena kalau untuk melakukan non-linear time history ya kita rekomendasinya bukan spektra tapi ground motionnya seperti itu jadi seperti melakukan simulasi lebih dekat ke aktualnya gitu ya dan software-software struktur untuk melakukan ini itu sudah ada saat ini dan beberapa gedung tinggi di Jakarta mungkin baru 1-2 gitu ya itu sudah sudah mulai ya walaupun itu masih banyak kontroversinya ada yang setuju ada yang enggak ada ada apa namanya belum bisa menerima keseluruhan oleh karena itu perlu disarankan kalau di DKI disarankan adanya peer review terhadap suatu gedung yang dilakukan desainnya itu berdasarkan non-linear atau pengecekannya atau verifikasinya dilakukan secara non-linear time history analysis nah bagaimana grow motion selection dan modification itu sesuai dengan referensi yang tadi ini ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan dan masing-masing tahapan ini harus dipenuhi dan ini dinyatakan di dalam SNI 88-99-2020 ya nah yang pertama itu adalah menentukan target response spectrum nah tadi sudah kita bahas bahwa target response spectrum ini itu bisa menggunakan yang kita sebut sebagai method 1 atau method 2 nah method 1 ini adalah yang single spectrum single target spectrum dan single target spectrum ini ada 2 opsi gitu opsi pertama itu adalah code define code base code define kita gak perlu melakukan apa-apa tinggal pergi ke website website PU lokasi kita dimana kemudian yang kita butuhkan itu hanya side class saja bahwa saat kita itu memiliki klasifikasi apa apakah SC, SD, SE atau kalau SF itu memang harus melakukan dikatakan SE gitu ya berarti kan bisa dikeluarkan spektranya nah spektranya itu harus yang maksimum yang maksimum consider earthquake untuk risk targeted tadi MCER nya jadi ada di S&E itu jangan yang desain ya kalau non-linear time history ini yang dibutuhkan itu adalah yang maksimumnya karena kalau bangunan sudah katakan di desain awal begitu keluar dengan dimensi-dimensinya keluar dengan ulangannya begitu nah itu yang kita akan tes terhadap ground motion itu nanti gaya-gaya dalamnya keluarnya berapa gitu ya terutama stress and dimension ataupun associated moment shear stress dan sebagainya atau shear shear force nya berapa gitu nah atau yang opsi yang kedua kembali lagi ke ini saya gak bisa nunjuk ya karena kalau saya pakai pointer nanti maaf tita gitu ini ada opsi kedua itu adalah kalau kita membawanya menggunakan site specific response nah site specific response ini hanya diharuskan itu untuk site kelas F site yang memiliki potensi lukifaksi yang pertama atau site-site yang memiliki tanah lunak yang begitu tebal yang sangat membahayakan nah di peraturan itu spektranya itu gak berani jadi si pembuat kode itu gak berani membuat karena ketidakpastian itu besar sekali dan juga lebih besar bisa lebih mungkin sedikit lebih kecil masih bisa tapi bisa lebih besar gitu tapi gak tahu besarnya gak ada orang tahu besarnya berapa nah karena gak ada orang tahu berapa besarnya maka disaratkan ada suatu investigasi lebih jauh data tanahnya di tes lebih lebih jauh potensi lukifaksinya bagaimana kemudian juga dilakukan site-specific response itu nah mungkin nanti akan keluar suatu response faktra yang mungkin sedikit lebih besar dari ini atau di periode kecil lebih kecil di periode yang tinggi lebih besar begitu nah itu yang opsi yang kedua ini site-specific response nah metode dua meter dua itu dua yang ini ya sebelah kanan kanan atas itu itu tidak single itu bisa lebih dari satu target spektra dan kalau lebih dari lebih dari satu itu bisa menggunakan suatu penegatan yang kita sebut tadi sebagai conditional main spektra nah semua ini tujuannya adalah untuk bisa mengkuantifikasi target spektra itu secara lebih realistis lah orang-orang gitu ininya ya karena itu fungsi dari periode kalau tadi kan ada periode 0 detik oh ternyata nilain sekian kalau target uniformnya seperti itu nah sebenarnya yang di iskan itu hanya di PGA saja atau di 0,2 atau di 1 detik gitu di tempat lain selain di 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 spesifik dari dari T tersebut itu gak perlu mengikuti ini bisa konservatif bisa tadi tadi ada gambarnya ya gitu ya itu yang pertama target response spectrum nah kemudian yang kedua itu adalah setelah kita punya target yang kedua itu adalah ground motion selection nah karena disyaratkan di dalam SNI itu menggunakan sekarang minimum 11 ya minimum 11 ground motion ya tentu saja kita bingung nih 11 ini apa dasarnya dari mana kita bisa dapat karakteristik-karakteristik yang mesti diperhitungkan itu apa gitu ya nah jadi ground motion selection ini harus didasarkan pada suatu controlling magnitude distance dan earthquake source mechanism nah itu yang tadi saya sampaikan ada suatu bar chart yang katakan kalau mau di Jogja ini sumber gomnya katakan dari patah nopak tapi berapa prosen probability bahwa patah nopak itu bisa memberikan kontribusi terhadap desain ground motion yang di suatu site yang kita tinjau atau berapa kemungkinan yang dari jauh begitu nah ini yang kita pakai sebagai dasar untuk memilih ground motion itu katakan oh berapa yang dari sub-situ kalau dari 11 sempatnya kalau memang di sini patahan opak yang dominan oke mungkin opaknya kita pasang 5 atau 6 ground motion tapi yang dari selatan Jawa itu ya mungkin ada 3 atau 4 begitu ya kemudian ada mungkin ada sumber-sumber di sekitar Jogja ini yang sebenarnya sumbernya masih belum ketahuan persis itu difasilitasi dengan yang kita sebut sebagai background earthquake itu ada juga yang kita gak tahu kan apa namanya identifikasi terhadap fault itu bisa berkembang gak seperti dulu di Kobe itu orang Jepang aja dia gak tahu bahwa ada patahan yang melintas di kota Kobe begitu nah setelah sekian lama ternyata terjadi gempa yang lebih besar dari apa yang dia prediksi untuk hal-hal seperti itu di kita itu dinyatakan dengan background earthquake gempa-gempa yang sumbernya itu masih kita belum tahu tapi diperhitungkan ada begitu pada suatu suatu radius tertentu dan juga suatu magnitude tertentu dan di agregasi juga kelihatan kelihatan biasanya mungkin kontribusinya relatif kecil tapi diperhitungkan gitu nah itu yang dipakai sebagai dasar untuk ground motion selection ini nah setelah ground motion selection kan kita punya target kan kemudian ada ground motion yang asli direkam dari gempa-gempa di luar site itu atau mungkin gempa-gempa histori yang besarannya mungkin magnitude 5 magnitude 6 padahal potensi yang kita ingin perhitungkan umpamanya magnitude 6,5 atau yang di selatan bisa magnitude 8,5 umpamanya nah itu tadi kalau kita di Indonesia kita kesulitan menyeleksi atau mendapatkan record dari ground motion itu tapi ya karena kita udah harus membangun masa kita pasang dulu terus nunggu baru membangun jadi kita ambil sumber sumber gempa dari yang ada di database global yang public domain itu ada katakan dari Jepang dari Taiwan dari Amerika dari peer gitu bawahnya ya itu kita bisa bisa pakai yang aslinya tapi targetnya kan gak sesuai pasti kan nah kita pilih itu kita pilih yang sesuai dengan deagregasi tadi oh ternyata yang di Jogja ini M nya sekian jaraknya sekian nah kita bisa pilih di dalam database yang M dan R nya itu mirip-mirip gitu jangan persis sama susah nyari gempa yang persis sama jadi mungkin oh R nya ada 50 kilo ya bisa pakai yang 60 kilo 55 kilo dengan magnitude nya mungkin kalau kita ada 6 apa namanya magnitude nya 6 katakan ya bisa aja yang 5,9 yang 6,3 gitu mirip lah gitu ya nah kemudian sumber-sumber gempa itu tentu saja gak akan sama dengan target kita nah itu perlu dimodifikasi dimodifikasi sehingga dekat dengan target kita spektra kita nah itu ada yang namanya amplitude scaling ini nih ya yang sebelah kiri kemudian ada yang namanya spectral matching ya jadi itu itu yang perlu dilakukan nah setelah proses ini semua dilalui barulah nanti ground motion diaplikasikan ground motion ini pada structure analysis gitu nanti kembali saya tunjukkan bagaimana ground motion itu sebenarnya ada dua arah dan masing-masing arah itu ground motion nya mesti dispecify mesti di generate itu tidak bisa cuma satu jadi pair ada pasang utara selatan sama barat barat timur karena di peraturan kita itu yang namanya MCER itu itu adalah gempa yang sudah memperhitungkan arah maksimum itu nah oleh karena itu di dalam generation ground motion ini kita juga memperhitungkan bahwa maksimumnya nanti dari dua pasangan ini adalah sesuai dengan target kita gitu ya itu yang disebut sebagai SR rotated D100 tadi nah kira-kira gambarannya seperti ini ini sambil dari SNI 8899 2020 dimana saya ikut juga menyusun mereka masukan pada waktu itu jadi ini ada gambar yang menunjukkan tadi dua groset yang ditunjukkan diilustrasikan arah maksimumnya seperti ini ya kalau XY ini ultra selatan dan barat timur kemudian yang maksimum itu ada dalam arah yang ada titik merahnya itu nah kalau kita lihat di sebelah kanan itu itu adalah suatu grafik yang menunjukkan ordinnya itu adalah percepatan spektral kemudian yang kanan itu adalah periodenya jadi periodenya T kemudian disini adalah yang arah ini adalah T nya waktunya nah setiap setiap ground motion dengan periode tertentu dia punya karakteristik tertentu sebagai fungsi jadi spektral acceleration itu tertentu ininya pada 0 detik pada T1 detik atau periode-periode yang lebih tinggi itu ya karakteristik berbeda nah itu yang mesti di generate gitu nah tapi men generate ini berdasarkan suatu ketentuan-ketentuan atau prediksi-prediksi yang yang namanya target spektra tadi kan kemudian magnitude dan juga jarak tertentu itu mesti semua dipenuhi gitu nah ini melalui suatu proses yang tidak sederhana tapi semua ketentuan tekniknya itu itu ada ya ini sebagai ilustrasi saja nah ground motion definition on MCL ground motion intensity ini arah maksimumnya itu sebenarnya adalah suatu bagi kita sebenarnya menentukan arah maksimum tadi itu kan mesti dari ground motionnya harus dicari arah maksimumnya dimana karena dia spesifik dia akan punya arah east west sama north apa namanya north south itu berbeda-beda untuk masing-masing rekaman tapi kita perlu skalaan dia kita perlu modifikasi dia agar sesuai dengan apa yang kita mau gitu dan itu harus melalui suatu software itu oleh karena itu bagi siapa saja yang mau melakukan itu penentuan arah maksimumnya ini harus dilakukan dengan satu penekatan dan definisi sesuai dengan ketentuan ini dan kalau enggak mau membuat software baru bisa saja sih kita bisa buat sendiri tapi ya lama mungkin ya itu bisa menggunakan suatu software yang namanya quick manager itu yang tadi saya sebutkan di oleh Profesor Dr. Mahmud tadi ya yang dimana saya pernah konsultasi dan juga bekerjasama dengan beliau gitu nah ini salah satu contohnya SHX ada untuk sebuah dalam arah X dalam arah Y kemudian yang sudah dicari arah maksimumnya gitu nah proses ini sedemikian rupaan dilakukan dengan metode yang kita bisa memilih tiga tiga metode jadi metode yang pertama itu adalah single response kemudian metode kedua adalah conditional mean square kalau yang dalam hal ini tadi ada dua metode tapi dalam modifikasinya itu bisa ada tiga metode nah metode yang pertama itu adalah ini saya lewat aja ya karena ini sudah saya jelaskan sedikit banyak tadi karena juga waktu yang terbatas ketentuan-ketentuan teknisnya itu ada di SNI 88 99 2020 dan juga di SNI 1726 2019 itu ada ini kalau berdasarkan code kemudian ada juga yang berdasarkan apa namanya berdasarkan side specific response analysis dan ini adalah ketentuan-ketentuan bahwa ground motion selectionnya itu berdasarkan source mechanism berdasarkan magnitude nya jaraknya berapa gitu ya dan tentu saja juga kondisi side nya bagaimana ini secara prinsip kita kita penuhi semua-semua ini gitu nah ground motion selection ini mesti kita pilih sesuai dengan beberapa apa pendoman ini bahwa spectral shape nya itu jangan yang beda sekali gitu jadi kalau target kita tertentu jangan kita pilih suatu ground motion yang kemudian shape spectral shape itu tidak mirip gitu ya itu saja kan secara logik juga juga gak masuk akal gitu nah ini oleh karena itu kita mesti milih dari banyak gitu dan kalau kita lakukan secara manual itu hampir gak mungkin ya karena kita harus milih dari ribuan data rekaman gempa nah jadi kita mesti pilih batuan software kemudian kita oh saya mau memilih begini kayak kita belanja aja kita maunya begini nih ada ribuan ground motion terus nanti seluruh software yang memilih nanti keluar saya ingin ada sebelah ground motion untuk memenuhi ini nah kemudian yang perlu dipenuhi ini adalah durasinya yang bisa memberikan suatu pengaruh suatu apa ya pengaruh yang yang dominan itu biasanya kita ukur dari area area intensitinya jadi area intensitinya ukuran energi dari ground motion tersebut ada caranya untuk menentukan area intensitinya dari kita integrasikan percepatannya ada suatu apa namanya variable T tertentu ini ada integral dari A kuadrat TDT begitu ya secara matematik atau secara perhitungan tidak susah untuk mendapatkan itu nah kalau kita hitung area intensitinya nah biasanya yang kita gunakan bahwa ground motion itu dominan beraruh kepada kepada ininya yang kita tangkapnya begitu itu di area intensitinya 5% dan 75% biasanya jadi kalau kita punya ground motion yang seperti itu maka yang sebenarnya signifikan itu adalah dominan itu adalah yang ditandai merah itu bukan yang oranye ini ada beberapa ketentuan lagi a suite of not not less than 11 tadi sudah kemudian ground monitor di seleksi berdasarkan ya sama lah ini sudah saya sebutkan tadi ya ini berdasarkan deagregasinya kemudian ini adalah suatu contoh software yang namanya quick manager untuk memilih tadi beberapa dari sekian ratus atau sekian ribu ground motion itu memenuhi target-target kita ini suatu contoh kita sudah keluar dengan 11 ground motion yang didasarkan pada pada itu tadi apa namanya ketentuan-ketentuan tadi dan masing-masing ini ada dua arah saya gak menjelaskan secara detail semua ini ini ada nanti kita di-share ya powerpointnya yang namanya amplitude scaling kemudian ada yang namanya spectral matching dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di diada beberapa yang perlu diperhatikan ini untuk spectral matchingnya ini bahwa nanti akan match dia kalau spesial matchingnya dia akan match yang berdasarkan S&D 8899 2020 ataupun di ASCE 7 2016 ini disampaikan bahwa tadi shape-nya harus sesuai kemudian nah pengecekannya itu bukan hanya acceleration-nya yang dicocokkan match atau dimatch-kan tapi juga velocity dan juga acceleration-nya dia mesti mengikuti jangan sampai kalau ini begini bentuknya begitu kemudian yang yang kita skalakan tadi atau kita match-kan tadi dia bentuknya secara apa ya periodik atau frekuensinya itu nggak match nanti saya tunjukkan jadi non-certainnya karakteristik dari scene motion ini harus dipertahankan ini nggak mudah melakukan ini jadi mesti beratus-ratus kali kita melakukan iterasi dan kalau nggak sesuai kita pilih lagi yang lain nah kemudian modified ground motion ini atau area sensitivity ini harus di harus sesuai juga oke nah ini penerapannya tanpa pada struktur yang saya nggak tahu nanti ada kursus dari Bambang juga akan meng-cover yang ini atau nggak mungkin akan meng-cover itu nggak saya cover di sini oke karena waktunya juga sudah terbatas selain tadi agak telat sedikit sangat sayang juga nggak ada sesi tanggung jawab ya saya cukupkan presentasinya sampai di sini ya terima kasih terima kasih Terima kasih.